Nah ini bedanya disini, bedanya disini bisa mengkristal, ya kan? Ini kita udah bilang kristal ya? Iya. Walaupun tumbuh lumut ya? Iya, lumut itu karena kasih makan pun nanti kalau Bobi bisa lihat tidak ada kotoran satu butir pun. Oh gitu? Iya, karena tadi yang saya bilang. Ini pupnya ini, ehnya ini langsung kesedot? Langsung kok, langsung kesedot, di tengah, di bawah, sama di atas udah kita hitung semua. 14 juta, 20 juta lah ya? 20 juta ini 80, 44, 44. 100 juta? Iya, filternya doang. Tadi udah bilang kolamnya satu set ini berapa? 250. Jadi sebagian besar ke filter? Iya kok. Listriknya? Listriknya panel-panelnya disini kok. Kira-kira berapa gede listriknya? Ini kurang lebih ya tadi kok. Pompa 2, UV 1, 100, 400, 500 watt-an lah. 500 watt? Di luar lampu ya tapi kok. Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSDS City. Tumpel Cintako Indonesia. Kepada di channel Bobisan tuh, seksi dunia satu kita. Kalau sebelumnya kita udah nge-vlog gerebek kolamnya Sultan yang di pinggir jalan. Nah, kita sekarang pengen cari tahu kenapa bisa airnya mengkristal ya. Kenapa airnya nggak kotor padahal ini bener-bener outdoor tuh, langsung langit. Jadi, kita sekarang pengen tahu rahasia dari kok adek. Dari Bless Koi. Iya, nanti kita bukain kok biar teman-teman tahu rahasianya. Jadi tidak ada rahasia di sini. Walaupun kok adek terima orderan bikin pond ya. Tapi dia tidak sungkan untuk berbagi rahasia. Gimana cara bikin air jadi kristal dibanding yang ini. Nah, ini dibanding air. Ini air kali. Sungai ngalir sebetulnya tapi tetap nggak bisa pening. Nah, iya makanya. Nah, ini bedanya di sini. Bedanya di sini bisa mengkristal. Iya kan? Ini kita udah bilang kristal ya? Iya. Walaupun tumbuh lumut ya? Iya, lumut itu karena nggak bisa itu kena-kena matahari kok. Oh. Iya, pasti akan tetap tumbuh. Tapi tumbuhnya bisa terkontrol hanya di dinding, tidak di kandungan airnya. Oke. Nah, ini lobang ambil airnya cuma dari sini apa ada di dalam? Nggak, ini sih skimmer namanya kok. Skimmer ini sistem buangan atas. Nah, ini salah satu kunci supaya permukaannya air ini bisa kristal. Kalau nggak ada ini, dia permukanya air ini pasti jenuh. Oh. Atau istilahnya dead spot. Oh, gitu. Nah, kemudian ada arus tuh kok. Di bawah kobubi ada arus yang ke sana, tuh. Makanya kayak air ngalir. Oh, ke sini. Ke sana, ya. Yang di bawah air terjun sebelah kanan ada juga satu lagi. Oh, aduh. Jadi kalau secara teori kolam ini muter searah jarum jam kok airnya. Ini? Ya, tapi muternya kita bikin soft. Oh. Supaya nggak bergelombang gitu. Oh, jadi supaya bisa nikmatin. Bisa nikmatin. Tapi perputaran itu salah satu kunci penting supaya airnya bisa matcher atau kristal. Oke. Sebelum kita bahas sisi medianya. Jadi pertama dari? Skimmer atas, arus, sama ada bottom drain tiga kok. Oh, gitu. Bottom drain itu sedotan bawah. Sedotan bawah. Jadi air teorinya level paling bawah, level tengah, level atas, itu dia sirkulasi semua. Oke. Lalu juga jangan sampai menimbulkan ombak ya supaya. Ini kan ikan koi ini kan dia berenangnya santai. Santai. Kalau nanti kok Bopi kasih makan deh seru. Oh, belum makan. Iya, nanti pas nih jadwal makan sore, nanti setelah ini kita kasih makan. Nah, kasih makan pun nanti kok Bopi bisa lihat tidak ada kotoran satu butir pun. Oh, gitu. Iya, karena tadi yang saya bilang. Ini pupnya ini, airnya ini langsung kesedot? Langsung kok, langsung kesedot. Di tengah, di bawah, sama di atas udah kita hitung semua. Ini piar ikan sapu-sapu nggak? Nggak kok. Kenapa nggak? Ya, saya kurang sukanya kadang bisa ngelukai ikan koi kok. Kalau pas kena kasarnya. Itu kan kulitnya koi kan terutama yang koi jenis doitsu. Seperti susu itu kan nggak ada sisi. Ya, itu kan sensitif kok. Oke ya, kita tunggu yang bukain nih. Yuk, kita buka. Oke. Nah, ini yang pertama saya jelaskan sistem pompanya dulu kok. Oke. Jadi pompa ini kita pakai dua. Yang satu itu resun dengan kapasitas 30 ribu per liter. Yang satu lagi resun juga kapasitas 15 ribu per liter. Tadi kan saya cerita kolam ini 35 ton. Tapi kalau pompanya 45 ribu. Saya gedein lebih. Oh, lebih dari? Lebih. Dari kapasitas kolam dan filter. Supaya minimal satu jam dia udah circle satu kali. Oke. Ya, nah ini salah satu pentingnya juga gitu. Nah, di sini pasti air jenuh kok. Karena kan buangan tadi yang teorinya kan dari semua bottom grade. Air yang bursa ya? Ya, pasti. Tapi nanti pompa kita kasih level yang agak di bawah. Tapi jangan sampai kena dasar. Supaya air yang naik ke chamber ini juga air yang tidak terlalu kotor. Oh. Ya, yang air yang di atas sama yang di bawah itu yang kotornya nggak akan ketarik ke sini. Ketarik ya? Gitu. Nah, kita buka yang ini dulu ya. Wih deh, sikat. Ini sikat beras. Ya, buka semua aja. Di sebelahnya ini istilahnya sistem double wall kok. Jadi pertama air bersih semua dari sini yang bersih ke sini. Oh, ini UV. Ya, UV-nya salah satunya tadi yang untuk mengontrol pertumbuhan alga. Kalau lombot itu. Lampu UV. Ya. Dan ini ibaratnya mechanical pertama atau sikat beras yang fungsinya semua kotoran-kotoran yang paling hot, paling kotor, nyangkut ke sini dulu. Oh. Ya, ini pasti kotor banget. Makanya nanti sering kita backwash yang ini. Oh, itu yang di backwash? Ya, sering di backwash mechanicalnya. Yuk kita buka sini ya. Backwash otomatis ya? Ya, nanti nggak manual kok kebetulan. Oh, yang ini manual. Kalau otomatis namanya unitnya RDF, Rotary Drum Filter. Oh. Nah, ini kok. Nah, double wall ini kok salah satu saya sukanya. Dia selain anti tersumbat, biasanya kan dulu old stylenya kan pakai gulu banyak. Pipa yang begini nih. Yang mana? Pipa yang ngetih gini. Oke. Itu rawan penyumbatan kok. Nah, kalau double wall seperti ini, ini kebayang ininya aja 15 cm kok. Nggak mungkin nyangkut kotoran. Oh, oke. Dan dia flow-nya airnya kenceng banget tuh. Kenceng ya? Nah. Jadi itulah yang membuat salah satunya sirkulasinya bagus. Nah, setelah mechanical ini kok, kita masih double mechanical satu lagi. Buka ya. Ya. Ini namanya chamber chapmat. Apa ini? Chapmat. Chapmat. Ya, atau busa biru kalau orang sering bilang. Oke. Nah, ini masih sama. Fungsinya mirip seperti beras. Dia menyaring kotoran yang hata. Ini baru nyaring kotoran? Masih. Masih nyaring kotoran, tapi chapmat ini bisa berfungsi juga sebagai rumah bakteri, tapi sedikit. Oh. Ya, rumah bakteri tapi sedikit. Ya, kita buka lagi semuanya. Biar aku lebih lihat. Oke, sip. Nah, ini double wall lagi? Double wall lagi kok. Makanya kan kalau orang nggak ngerti, kadang double wall ini perhitungannya juga mereka ketinggian levelnya. Ini air dari bawah dong ya? Dari bawah naik ke atas, ke bawah lagi naik ke atas gitu sirkulasinya begitu. Dan ini kencengnya ini salah satunya supply oksigen juga kok. Oh, supply oksigen. Ya, makanya saya nggak perlu oksigen terlalu kenceng-kenceng untuk kolam. Ya. Dijamin udah cukup. Ya, satu lagi masih chapmat biru. Pusat, jadi double. Double kok, karena kolamnya outdoor. Kalau ini kolamnya indoor, satu aja cukup. Nah, yuk. Nah, makin kesini makin bersih, makin bersih. Ini apa ya, binatang apa ya? Ini sih ngangat apa sih, kayak apa ya? Bukan nyamuk ya? Bukan kok. Tapi ya memang itu sulit ya, apalagi kita dekat sungai begini, banyak tanaman. Nah, jadi mekanikannya masih di double satu lagi chapmat. Jadi chapmatnya dua? Dua. Chapmatnya dua. Oke, tuh. Nah, ini yang paling ini kok, paling kunci kok. Yang ini. Namanya bio cube nih setelah ini. Bio cube? Bio cube. Ya, itu rumah bakteri utama kok. Bakteri itu untuk? Untuk supaya dia mengolah kotoran amonia nitrit-nitrat menjadi balik, menjadi air bersih. Oh. Nah, ini kok. Ini nih? Ya, nah itu yang kotor itu jangan dipersihin. Justru itu udah menjadi habitat rumah bakteri kok. Oh, ini debu-debu ini? Ya, itu sisa-sisa amonia-amonia yang terurai. Nah, itu tapi nggak apa-apa. Justru itu bagus untuk supaya biologis ini bisa matcher istilahnya. Batu ya ini? Ya, ini batu. Ini saya ambil aja kok, buat contoh. Tapi nggak itu ya? Nggak apa namanya? Ini kok, pori-porinya kok. Ini ya batu kayak batu. Kayak batu apa ya? Kayak batu karang, tapi dia punya rongga-rongga pori-pori yang sangat banyak sekali. Dan ini kuat sekali tenggelam, nggak perlu dikasih pemberat apapun. Nah, ini yang mahal kan? Ini yang mahal kok. Ini satu chamber ini 20 dus kok. Satu dusnya 2,2. Berarti satu chamber ini 44 juta. 44 juta? Iya, ini doang 44 juta nih. Sebelahnya satu lagi berarti 44 juta lagi berarti 88. Baru 2 chamber. Buset. Belum ngitung ini, belum ngitung itu, belum ngitung. Ini mah nggak mahal kali kok. Nggak mahal, tapi lumayan kok. Ini kedalemannya 1,5 juta. Ini berapa juta begini? Ini mungkin seginian ya. Laktyogityo lah. 6-7 juta. Kali 2. Kali 2, 14 juta. Nah ini? Ini mungkin sekitar ngotioan lah. 5 juta. 5 juta, 14 juta, 20 juta lah ya. 20 juta ini 80, 44, 44. 100 juta. Iya. Filternya doang. Tadi di bilang kolamnya satu set ini berapa? 250. Jadi sebagian besar ngefilter? Iya kok. Memang. Makanya kan saya bilang nih, yuk kita buka semua biar tahu. Gede kok ini, yang biologisnya ini saya double 2 dan porsinya chambernya lebih besar dari ini kok. Kalau kok Bobi berhatiin. Oh iya. Nah ini airnya nggak ngalir nih? Nggak, ini sebetulnya ngalir. Tapi kan nanti sebentar. Buka semua biar kelihatan. Iya. Nah. Karena kita ngukur di sini nggak bisa sekenceng itu karena ada level nanti yang balik ke air terjun kok. Kalau kita kencengin lagi, nah ini loh kok. Karena kita pakai ketinggian ini untuk nyeting air masuk ke air terjun sama ke arus bawah. Kalau ininya saya turunin bisa ininya kenceng. Tapi naiknya ke sana kurang kuat. Oh. Udah kita coba kemarin hari. Jadi terpaksa yang ini sistem double wallnya agak naik sedikit. Memang nggak terlalu flownya kenceng. Tapi di sini kenceng lagi. Ini kenceng masuk ke pipanya itu kenceng. Hari sampai melingkir sama tornado. Efek tornado. Gila. Jadi dua ini. Dua ini 88 juta. Dua batu kayak batu busuk begini. Kayak batu nggak kepakai ya kok ya. Kuatan mana ini? Ini Jepang kok. Jepang ya. Gila ya. Importnya di Jakarta kebetulan. Lalu ini apa ini? Nah ini bak kontrol kok. Bak kontrol. Nah saya sekalian mau tunjukin ke temen-temen. Simpel sekali. Kalau kita mau back boss dalam artian ini kolam ini masih seminggu sekali kok. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Kita cuma cabut pipa satu ini yang tadi mekanikal sikat beras. Oh. Karena kotoran teorinya nyangkutnya paling banyak di sini. Lu cabut? Cabut gini aja kok. Tuh. Nanti dia akan keluar yang kotoran dikit-dikit. Nah ini masih bagus nih berarti. Nah tuh tuh tuh. Oh ya hitam tuh jadinya dulu. Ya hitam sebentar kan. Tungguan sapi bening. Ini bening nih. Artinya amoniaknya udah kebuang semua. Udah selesai tutup aja kok udah. Oke. Lalu yang sebelahnya? Nggak perlu kok. Karena kan ini masih ibaratnya fungsi biologis dan mekaniknya yang lain masih mumpulih banget. Langsung ke sungai. Oh tuh tuh. Ya langsung ke sungai. Tapi kalau itu mungkin buang ke selokan ya. Ya airnya kan baunya tuh. Nah itu dia di dasarnya chamber yang kotor-kotor tadi kok. Oh tai-tai ya kok. Ya tapi nggak perlu kita ngangkat chamber atau bersihinnya. Padahal orang salah kapra setiap chamber dibongkar, dibersihin. Artinya itu restart nul. Waduh. Iya dong. Capek satu itu, kedua restart nul. Restart nul jadi mesti nunggu. Jadi mesti pelan-pelan, mesti puasa lagi. Nggak boleh kasih makan. Oh ikannya mesti puasa. Iya dong. Karena kan teorinya dia kasih makan, eh-eh nggak ada yang ngelua kok. Air kotornya balik kolam lagi. Makanya tadi cuma sebatas ngangkat ini doang. Semangkat ini doang. Misalkan kita ngomong nih, udah terlalu jenuh lagi. Yang kedua lah, yang tadi jet mat. Cabut aja lagi kok. Ini berapa lama sekali? Oh iya tuh. Nah itu kan. Nah ini bening ya langsung ya. Iya. Nggak lama kok. Karena memang udah kita hitung untuk populasi 40 ekor, 50 cm ke atas. Dengan porsi makan 2-3 kali sehari. Sangat ter-cover sekali. Oh ter-cover banget ya. Makanya airnya tetap bisa celing begini. Oke oke. Yang 3, 4, 5 nggak usah? Nggak usah karena ini biologis kok. Sayang kok. Oh biologis sayang ya. Kalau di itu malah dia nanti kebuang ya? Malah nanti dia ngerestart. Nah seperti itu. Terus tadi yang bersih tadi terakhir balik lagi ke air terjun waterfall seperti tadi. Dan ini sudah tidak perlu di itu? Nggak. Kita terakhir kok bongkar paling lama punya customer Semarang 8 tahun kok. 8 tahun? 8 tahun baru akhirnya kita bongkar semua sampai ininya kok. Cuci bersih? Iya. Itu bisa pakai berapa lama? 80 juta ini? Ini selamanya kok. Yang 8 tahun itu cuma warnanya lebih kuning dari ini aja. Jelek. Tapi secara kekuatan nggak ada yang rontok, nggak ada yang hancur, nggak ada yang... 8 tahun? 8 tahun. Makanya saya bilang murah kok. Kadang orang pakai yang murah-murah sebentar ganti, sebentar bersihin, sebentar apa. Bahwa itungannya malah menurut saya mahal dan capek. Oh iya bener. Itu. Nah ini standarnya dibelah seperti ini kok. Bahkan ada yang nanti kayak di Palembang dia minta upgrade spek lagi dari ini kok. Pakai mesin unit RDF. Jadi nanti beras sama mechanical ininya nggak ada. Oh nggak ada ini? Ya dari RDF. Ini nggak ada? Nggak ada. Langsung dari RDF langsung biologi semua kok nanti kok. Dan itu keren. Kita nggak perlu backflow sama sekali. Karena otomatis. Ya otomatis sudah. Iya, gue pernah... Iya, kebayang kalau 1.800 ton dia harus cabutin pipa. Kalau seperti itu satu-satu capek juga kok. Nah lalu ini air perlu dikuras nggak? Nggak perlu kok. Sama sekali. Kalau kurang? Kalau kurang dia bisa kita nyalain keran, dia refill sendiri airnya. Atau kalau hujan udah nggak perlu ya? Nggak perlu. Hujan ada overflow kok ini kok. Nah jadi dia kalau melebihi ketinggian air level dari skimmer ini kok. Dia langsung kebuang otomatis di sini. Oh otomatis kebuang di sini. Ya itu udah kita hitung semua kok. Ini water levelnya ya? Iya ini water levelnya yang ada batasannya. Karena air hujan dia langsung kebuang permukaannya kok. Oke. Dan ini saran saya jangan terlalu jauh jaraknya dari skimmer. Oh kenapa? Karena kalau jaraknya terlalu jauh, air hujannya ketampung makin lama kan kok. Oh. Gitu kan. Jadi untuk ikan juga nggak bagus, asamnya tinggi. Oh asamnya tinggi? Iya, air hujan asamnya tinggi. Jadi itu akan kesedot? Akan kebuang sendiri kalau levelnya ini settingnya pas. Dia cuma selisih paling sekitar setengah senti kurang kok. Itu jadi dia teorinya air hujan, air kan naik kok. Langsung kebuang kok. Nah gue mau tanya listriknya. Listriknya panel-panelnya di sini kok. Kira-kira berapa gede listriknya? Ini kurang lebih ya tadi kok. Pompa 2, UV 1, 100, 400, 500 Watt. 500 Watt. Di luar lampu ya tapi kok. Lampu ini? Belum itu. Bawa pakai lampu nggak? Nggak. Nggak. Nanti malam lihat kok bagus kok. Nanti kita lihat pas malam ya. Jadi ini listriknya buat filternya sekitar 500 Watt. 500 Watt itu. Berapa ya sebulan ya? Ya kayak kita pakai AC tapi ini 24 jam ya? 24 jam. Pasti harus. Ya mungkin sekitar 800 ribu lah. Ya sejuta lah anggap kok. Sejuta lah. Satu kolam. Termasuk murah kok. Murah lah Cengli. Murah kalau kita udah belikan, udah bangun kolam segini ya cetiau sebulan Cengli. Ya cetiau sebulan Cengli ya. Oke. Thank you kok adek buat info-nya. Nanti kita akan ketemu di vlog-vlog berikutnya lagi yang lebih. Thank you. Thank you banget bang Bobby. Lebih menarik. Bye-bye. Yeah. Yeah. Terima kasih.